Saya ini sedih melihat kelakuknya Rian, ya nggak berhenti-berhenti berpuluh-puluh tahun, nggak berhenti-berhenti. Sombongnya itu loh Mas, saya tak keluarkan, tak nasihatin supaya dia ini pulang, tapi dia malah nantang orang tua. Saya diviralkan, berkali-kali Rian itu bicara, ya, bicara, bicara intian. Aku nggak sudiman dunia ini kaji Rian, ini kan alat keterlaluan, dinasihatin orang tua buahnya santai selalu, dan selalu tak nasihatin. Rian itu berkali-kali ingin memukul saya, sampai saya berdebat sama dia, oh kamu gitu ya, kamu gitu, ini perusahaan yang punya saya, kenapa? Saya merintis dari nul, saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu Mas. Saya ini sedih melihat kelakuknya Rian, ya nggak berhenti-berhenti berpuluh-puluh tahun, nggak berhenti-berhenti. Sombongnya itu loh Mas, sombongnya, kalau ngomong itu kayak nggak punya rim. Kalau utang, ya, dia itu mau disini tahu. Selamatkan diri itu lebih penting Mas. Oh, lu panik di terminal, takut ketemu Calo yang kemarin, oh lu takut di TO, kan lu udah pake seragam harian atau kemarin gue bilangin? Ya bener, tapi kan nggak mau apa-apa gitu. Dorong kan. Oh gitu, tinggal foto aja orangnya, nanti gue nyulik. Rian Mahendra Mas, Riga Lapantura. Kami Pak Haji Haryanto, pimpinan perusahaan PO Haryanto, saya lihat berita akhir-akhir ini yang mana sangat banter sekali, ya, dan viral tentang masalah keadaan MPI, ya. Rian Mahendra, dan sama saudari Marisa, ya, Marisa, yang viral, ya, yang selalu viral, maka dari itu saya menggarisbawahi, ya. Bahwa apapun yang dilakukan Rian, ya, saya sudah sampaikan sejak tanggal 22 Juni 2022, saya telah mengeluarkan Rian Mahendra, ya, tak pecat, ini. Dari keluarga, ya, dari perusahaan, dan juga saya pecat juga, untuk dia tidak boleh lagi mengurusi kendaraan dan apapun yang ada di perusahaan yang sangat pimpin, yang kami pimpin. Kenapa? Sangat membahayakan Rian ini. Kenapa tak pecat? Sangat membahayakan, ya. Dia orangnya tidak disiplin. Dia orangnya tukang bohong. Dia hanya pintar ngomong. Kalau yang disampaikan di Youtube, itu semua palsu, Youtube itu. Kalau Rian bisa bekerja, ya, saya 19 tahun kerja, nggak dikasih uang. Loh, dia itu ngambilin uang, dia agin-agin dia tiap bulan. Itu. Jadi, apa yang tak pecat ini sudah sangat tepat sekali. Karena perusahaan ini dinaungin, ya, dinaungin ribuan anak yatim, ya, terus janda-janda, terus karyawan yang ribuan, ya, juga untuk pengembangan agama, untuk bangun masjid, ya, untuk memberikan bedah rumah kepada warga-warga yang tidak mampu. Ini, perusahaan saya ini bukanlah semata-mata saya nyari uang dunia ini. Tidak, saya nyari uang, ya, untuk kepentingan agama Allah, ya, untuk kepentingan agama Allah, untuk berjuang, ya, membantu orang-orang yang berjuang agama, ya, ini tujuan saya. Ya, jadi supaya apa? Supaya saya bisa mendidik orang-orang yang tadinya nggak baik, menjadi baik, ya. Bahwa saya ini juga bergabung dengan orang-orang yang hafal Quran, ya. Nah, Rian tak keluarkan itu, saya tak keluarkan, tak nasihatin supaya dia ini pulang, ya, pulang tidak di jalan dengan orang-orang itu yang nggak jelas main Youtube-nya. Karena pas saya tahu, Youtube yang dilakukan itu tidak benar, ya. Pulang, saya gaji sebulan 30 juta. Tak suruh di rumah, diem. Tapi dia malah nantang orang tua. Saya diviralkan. Berkali-kali, Rian itu bicara, ya, bicara. Bicara, bicara intian. Aku nggak sudiman dunia ini kaji Rian, tuh. Ini kan alat terlaluan, ya. Dinasihatin orang tua bukannya santir. Selalu. Dan selalu tak nasihatin. Rian itu berkali-kali ingin memukul saya. Sampai saya berdebat sama dia. Oh, kamu gitu ya? Kamu gitu. Kamu gitu. Ini perusahaan yang punya saya. Kenapa? Saya merintis dari nul. Saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu, Mas. Ibu saya buru. Bapak saya buru tetel tebu. Ibu saya buru jualan di pasar. Kasian ibu saya. Alhamdulillah. Atas doa orang tua. Saya bisa berusaha, bisa membantu, membahagian orang tua. Dan membaikkan saudara-saudara saya. Saya ini sedih melihat laku nyarian. Yang nggak berhenti-berhenti berpuluh-puluh tahun. Nggak berhenti-berhenti. Sombongnya itu loh, Mas. Sombongnya. Kalau ngomong itu kayak nggak punya rim. Kalau utang, ya. Dia itu mau bisa tahu. Kemarin buat Destro nih. Buat Destro hanya untuk sensasi aja. Untuk nyari orang supaya orang itu mau nitip-nitip itu. Nitip-nitip uang. Itu ya kemarin begitu. Sitra Dewi itu juga kemarin dipinjemin uang dia. Berapa itu? Saya bayar, saya 70 juta itu. Saya bayar, tak lulasin. Loh itu malah marah-marah dia. Ya kan? Ada dia, ada nyol. Ada dia, ada nyol. Tak lulasin, malah dia marah-marah. Tak nasihatin. Tak nasihatin. Kamu jadi orang yang baik. Solatlah kamu lima waktu yang baik. Bersihkan hatimu ini dengan syahadat. Bersihkan hatimu dengan tulus sholat lima waktu yang bagus berjamaah di masjid. Kamu tak buahkan rumah bagus ini. Depannya masjid. Tidak anak-anakmu yang bagus. Ajari sholat yang bagus. Ajari ta'at yang bagus. Ajari berbakti kepada kedua orang tua. Ajarin dari Al-Quran setelah sholat. Takut pada Allah. Ikutin ajaran-ajaran Rasulullah. Puasa kayak adikmu. Adikmu ini puasa. Puasa ini loh, puasa Daud. Udah berpuluh-puluh tahun. Apa kamu nggak malu sama bapakmu? Bapakmu ini tiap harinya puasa. Udah berpuluh-puluh tahun. Mungkin udah 20 tahun lebih. Dan tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ini karena aku memberikan contoh. Buat anak-anakku. Karena apa? Orang tua ini panutan buat anakku. Bapakmu ini tiap malam loh. Nggak pernah lepas dari sholat malam. Berpuluh-puluh tahun. Ngajari kamu. Bapakmu mintanya ke langit. Apa kamu nggak takut dengan doa orang tuamu kayak begini? Bapakmu sholat berjamaah. Berpuluh-puluh tahun. Nggak pernah putus sholat jamaah. Ini semua karena Allah. Dan kalau malu bapakmu tuh Nadakan tangan ke langit. Keluar air mata. Minta sama Allah. Supaya apa? Supaya selamat anak-anakku semua. Kutu-kutu-ku, orang tuaku, saudaraku, karyawanku. Pada selamat. Besok akhir. Akhirnya, setelah kamu diminta sama Allah. Supaya kamu selamat. Kamu harus ingat. Ingat hati. Ingat seksa kubur. Ingat neraka. Saya selalu tak kasih pandangan. Kamu jangan coba-coba bilang di neraka. Siapa yang bilang neraka itu enak? Kamu lihat. Juga karena jatuh cinta Insan sepertimu Seindang bidatari Selamat pagi. Terima kasih.